Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan sebagian firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini untuk bersama-sama kita renungkan dan biarlah firman Tuhan menjadi berkat untuk kehidupan kita Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan pada saat melihat judul firman Tuhan pada malam hari ini Titik sadar, mungkin Bapak Ibu loh kok bukannya ini acara nanti hari Minggu tanggal 3 Judulnya sama, tetapi tentunya ada perbedaan Untuk saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan Akan saya sampaikan tokoh-tokoh dalam Alkitab yang mengalami titik sadar Berbeda sekali dengan yang akan kita adakan hari Minggu nanti Yang kita akan adakan Jadi gereja Yesus Jati Cianjur yang mengadakan acara tersebut Melalui rapat pengerja Ada program ini disodorkan, dibicarakan dan disepakati Dan kemudian akan dilaksanakan Suatu program tentunya dibuat Suatu harapan adalah terlaksana Dapat diwujudkan Tetapi berkenan dengan apa yang akan kita bahas pada malam hari ini Berbeda ya, kalau nanti hari Minggu ada orang-orang Jemaat gereja Yesus Jati Yang akan bersaksi Yang akan mengutarakan Bagaimana mereka mengalami titik sadar Sehingga mereka nanti Melalui kisahnya Harapan Bisa membuat iman kita semakin baik Dan mungkin bagi simpatisan dan yang lainnya Akan Tersadar juga Betapa menerima Yesus dalam kehidupan itu sangat penting Pada malam hari ini Kita akan bersama-sama Belajar Yang dimana Saya akan sampaikan Beberapa Hal yang Kita dapatkan di dalam Alkitab Bapak Ibu dan sesuai yang terkasih Di dalam Tuhan Yesus Di dalam kehidupan manusia Mengalami titik sadar Dalam hal Pengenalan akan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Atau Ada satu lagi Apa itu Mengalami titik sadar Walaupun sudah Mengenal Yesus Bahkan sudah Menindaklanjutkan dengan Dibaptis Dengan baptisan yang sesuai dengan Alkitab Bahkan Dengan sakramen yang lainnya Basu kakilah Perjamuan kuduslah Tetapi Kadang-kadang kita temukan ada jemaat-jemaat yang suam-suam kuku Ada orang-orang yang dimana Secara KTP Kristen Secara orang mengenal Seorang yang Dimana Dia memiliki kepercayaan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Tetapi Pada hakikatnya Di dalam kehidupannya Belum benar-benar memahami Bahwa dirinya seorang Kristen Bahwa dirinya adalah Seorang yang menjadi umat Yesus Murid Yesus Anak Yesus Dan lain sebagainya Pernyataan-pernyataan di dalam Alkitab Sehingga Orang tersebut Bisa saja Mengalami Atau menjalani Kehidupan Tidak mencerminkan Sebagai seorang Kristen Tidak mencerminkan Sesuai dengan apa yang diterima Diajarkan di dalam Alkitab Namun Di suatu saat Dari titik tertentu Kemudian Bisa mengalami suatu Perkara Seolah-olah Tuhan Tegur Tuhan ingatkan Yang membuat Apa yang Kemudian Terjadi dalam kehidupan selanjutnya Dia bisa berubah Tidak lagi Di dalam kehidupan gelap Tidak lagi Di dalam kehidupan istilahnya Kristennya hanya KTP saja Tetapi benar-benar Mengalami perubahan Wah iya ya Saya murid Yesus Saya umat Tuhan Saya harus berubah Tidak boleh seperti ini terus Seolah-olah Kristen Seolah-olah beragama Tetapi tidak beragama Ada tidak Orang-orang yang seperti itu Bisa saja ada Yang dimana Bagaimana kehidupan mereka Tetap seperti orang dunia Mengalami Kehidupan yang dimana Orang melihat Kamu itu orang Kristen bukan sih Kok begitu sih Kok ngomongnya begitu sih Kok tinggal aku kamu begitu sih Bisa saja itu terjadi Karena apa Banyak hal Entah karena dibaptis Waktu kecil Saya tidak tahu Menahu saya dibaptis Untung apa saya dibaptis Dan lain sebagainya Karena saya dibaptis Waktu kecil Atas iman orang tua Walaupun orang tua Sudah mendiming tuh Suruh ke gereja lah Sekolah sabat Sekolah minggu Ataupun dibawa ke gereja Tapi Pergaulan lah Inilah itulah Yang membuat Pada akhirnya Malah kadangkala Menyalahkan Kenapa papa mama Baptis saya dulu waktu kecil Bisa saja itu terjadi Nah tetapi Bersyukur pada Tuhannya Kalau Banyak Jemaat kita Yang kemudian Di suatu titik Usia Entah berapa Dia menyadari Saya tidak boleh begini Saya harus Berubah Dan saya harus Menjadi Orang Kristen Yang Sesuai dengan Apa yang dikendaki Tuhan Nah itu Saudara Kita akan bersama-sama Melihat di dalam Alkitab terlebih dahulu Bapak Ibu Kalau kita lihat Di dalam Kisah para Rasul Di dalam Kisah para Rasul Pasal yang ke sembilan Kisah para Rasul Pasal sembilan Kita Boleh perhatikan Disini Kisah Saulus Bertobat Demikian Sementara itu Berkobar-kobar Hati Saulus Untuk Mengancam Dan membunuh Murid-murid Tuhan Ia menghadap Imam besar Dan meminta Surat kuasa Daripadanya Untuk dibawa Kepada majus-majus Yaudi Di Damsi Supaya Jika ia menemukan Laki-laki Atau perempuan Yang mengikuti Jalan Tuhan Ia menangkap Mereka Dan membawa mereka Ke Yerusalem Dalam perjalanannya Ke Damsi Ketika ia sudah Dekat kota itu Tiba-tiba Cahaya memancar Dari langit Mengelilingi dia Ia rebah Ketanah Dan Kedengaralah Olehnya Suatu suara Yang berkata Kepadanya Saulus Saulus Mengapakah Engkau Menganiaya aku Jawab Saulus Siapakah Engkau Tuhan Katanya Aku Yesus Yang kau Aniaya itu Tetapi bangunlah Dan pergilah Kedalam kota Disana Akan dikatakan Kepadamu Apa yang harus Kau Perbuat Ya Dan Ayat 8 Saulus bangun Dan berdiri Lalu membuka matanya Tetapi ia tidak dapat Melihat apa-apa Mereka harus menuntun Dia masuk Ke Damsi Singkat Cerita Kita baca Langsung Di ayat 18 Dan ketika itu juga Selalas Selaput gugur Dari matanya Sehingga ia dapat Melihat lagi Ia bangun Lalu Di baptis Bapak-Ibu Sesuai Untuk Tuhan Kisah Saulus Mengalami Titik sadar Yang dimana Pada akhirnya Dia mengenal Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Mungkin kita katakan Saya sudah sering dengar Puji Tuhan Saya sudah hafal Bagaimana Kisah hidupnya Puji Tuhan Maka akan lebih Mudah kita Memahami Saulus Benar-benar Mengalami Titik sadar Dia memahami Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Pada saat Dia melakukan Perjalanan Ke Damsi Untuk apa Tujuan awalnya Adalah Untuk menangkap Untuk Memenjarakan Pengikut-pengikut Tuhan Kita tahu juga Kisah yang lainnya Diceritakan dalam Alkitab Kekejaman dia Pada Stefanus pun Dilakukan Begitu Mengerikan Dia ada Di sana Dan Menyetujui Dan kita Tahu bahwa Banyak Kisah yang lainnya Dia tahu Tentang Yesus Tahu Makanya Karena dia Tahu Dia Mengejar-ngejar Pengikut Jalan Tuhan Tapi Dalam posisi Bukan tahu Yesus adalah Tuhan Jangankan Beriman Malahan dia mungkin Berfikiran Dia pengacau Harus Dimusnahkan Dan Harus Pengikut-pengikutnya pun Ditangkap Dan dimusnahkan juga Jangan sampai Ada tersisa Namun disinilah Di kisah Rasul Pasal 9 ini Kita Dapatkan Bagaimana Tuhan Menangkap dia Tuhan Mengubahkan Pola pikirnya Tuhan Ubahkan Hatinya Dalam Sekejap Waktu Kita dapatkan Bahwa Padahanya Dia berubah Dan Dimana Dia pun Kemudian Mengikuti Akan Apa yang Dikatakan Yesus Kepada dia Diawali Dengan Dia bertanya Siapakah Engkau Tuhan Itu Dan Kemudian Selanjutnya Kita telah Membaca Di dalam Ayat Ayat Yang tadi Telah Kita baca Suruh Pergi Ke Ananias Pergi Ke Suatu Tempat Nanti Akan Berjumpa Dengan Hamba Tuhan Yaitu Ananias Dan Seperti Tadi Telah Kita baca Terakhir Di Ayat 18 Dia Dibaptis Orang Yang tadinya Menolak Orang Yang tadinya Tidak Mau Orang Yang benar-benar Tadinya Malah Ingin Melenyapkan Pengikut Jalan Tuhan Tetapi Berubah Sedemikian Dasyat Sampai Dia Dibaptis Ini Luar Biasa Dan Kalau kita Baca Selanjutnya Awal-awal Banyak Orang Yang Tidak Percaya Bahkan Ananias Sendiripun Dia Sempat Melantarkan Suatu Pertanyaan Kalau Kita Lihat Di Dalam Ayat 10 Dikatakan Kisah Para Rasul 9 Ayat 10 Di Dalam Sik Ada Seorang Murid Tuhan Bernama Ananias Firman Tuhan Kepadanya Dalam Suatu Penglihatan Ananias Jawabnya Ini Aku Tuhan Firman Tuhan Mari Pergilah Ke Jalan Yang Bernama Jalan Lurus Dan Carilah Di Rumah Yudas Seorang Dari Tarsus Yang Bernama Saulus Ia Sekarang Berdoa Dan Dalam Suatu Penglihatan Ia Melihat Bahwa Seorang Yang Bernama Ananias Masuk Kedalam Dan Menumpangkan Tangannya Ke Atasnya Supaya Ia Dapat Melihat Lagi Nah Dia 13 Jawab Ananias Tuhan Dari Banyak Orang Telah Kudengar Tentang Orang Itu Betapa Banyaknya Kejahatan Yang Dilakukannya Terhadap Orang Orang Kudus Mu Di Yerusalem Dan Ia Datang Kemari Dengan Kuasa Penuh Dari Imam Kepala Untuk Menangkap Semua Orang Yang Memanggil Namamu Jadi Apa yang Dilakukan oleh Saulus Orang Banyak Tahu Apa Tidak Lain Adalah Untuk Ya Menangkap Memenjarakan Ya Menghukum Ya Intinya Ingin Melenyapkan Pengikut Jalan Tuhan Yesus Nah Makanya Pada saat Tuhan Sampaikan Ini Ananias Sampaikan Pernyataan Yang Tadi Sudah Tersebar Kebanyak Tempat Siapa Saulus Itu Tapi Inilah Karya Tuhan Inilah Allah Dia Sanggup Untuk Mengubahkan Seseorang Seketika Itu Juga Prosesnya Mungkin Kita katakan Bahwa Wah Luar Biasa Ya Dalam Waktu Yang Sangat Singkat Dengan Suatu Mujijat Dinyatakan Dia Melihat Menglihatan Dan Mendengar Suara Tuhan Dan Kemudian Terjadilah Perubahan Yang Dasyat Ini Luar Biasanya Dan Dia Sampai Kemudian Mengambil Keputusan Yang Selama Ini Pemahaman Dia Tentang Yesus Itu Siapa Mungkin Hanya Orang Biasa Hanyalah Seorang Seperti Dimana Banyak Orang Membuat Dia Sebagai Guru Karena Dia Mengajar Ataupun Ketika Dia Mendengar Bahwa Yesus Melakukan Mujijat Tidak Lebih Daripada Para Nabi Atau Mungkin Bisa Juga Dia Berpikir Dia Seorang Alisihir Dan sebagainya Karena Banyak Waktu Itu Yang Bisa Melakukan Mujijat Juga Jadi Pandangan Pandangan Pemikiran Pemikiran Seperti Itu Bisa Terjadi Tetapi Disinilah Dia Diubahkan Hatinya Pikirannya Yesus Adalah Tuhan Dan Disitulah Dia Menerima Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Dan Menerima Ajarannya Minimal Yang Kita Lihat Adalah Dengan Dia Bersedia Di Baptis Kalau Dia Menolak Ajaran Yesus Tentunya Dia Mau Ngapain Di Baptis Karena Baptis Adalah Salah Satu Ajaran Dari Tuhan Yesus Siapa Yang Percaya Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Yang Menerima Ajarannya Maka Baptis Dan Dia Terima Dan Dia Lakukan Inilah Dia Mengalami Titik Sadar Yang Sedemikian Sempurna Dan Benar Benar Ya Kisah Selanjutnya Kita Tahu Bagaimana Dia Bukan Hanya Di Baptis Bukan Hanya Menjadi Pengikut Yesus Mendapatkan Perkara Yang Luar Biasa Apa Karena Dengan Percaya Di Baptis Maka Janji Allah Tentang Kerajaan Surga Keselamatan Jiwanya Itu Dia Dapatkan Perkara Yang Tidak Dapat Dibeli Di Dunia Dia Dapatkan Hal Yang Istimewa Dari Tuhan Dia Dapatkan Dan Itu Dia Benar-benar Pahami Dengan Baik Sehingga Dia Tidak Lepaskan Apa Yang Telah Dia Dapatkan Dari Tuhan Itu Sampai Matinya Nah Saudara 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 Bagaimanakah Dengan Kita Sudah Kita Menganggap Diri Kita Seorang Yang Berharga Di Adapan Tuhan Orang Orang Yang Benar-benar Terpanggil Dan Terpilih Dan Kita Sudah Mendapatkan Janji Daripada Allah Ketika Kita Percaya Yesus Sebagai Tuhan Dan Selamat Dan Dibaptis Dan Menjalankan Firman Tuhan Yang Lainnya Kita Adalah Orang Yang Luar Biasa Dan Berhak Menerima Warisan Kerajaan Surga Karena Kita Adalah Anak-anak Allah Apakah Yang Berharga Ini Kita Sudah Pahami Dengan Baik Ini Memang Akan Berlanjut Nanti Bahasan Selanjutnya Yang Akan Kita Bahas Ya Karena Banyak Orang Yang Sudah Menerima Ini Tapi Tidak Menghargai Apa Yang Telah Didapatkan Yang Dari Tuhan Ini Tidak Menghargai Menyianyiakan Dan Bahkan Meninggalkan Sesuatu Hal yang Luar Biasa Yang Dari Tuhan Saudara Kita Akan Melihat Lagi Kisah Para Rasul Di Dalam Pasal Yang Kedua Contoh Lain Yang Boleh Kita Lihat Kisah Rasul Pasal Dua Ini Perkara Perkara Yang Dialami Oleh Banyak Orang Kira-kira 3000 Jiwa Wah Jumlah Yang Spektakuler Jumlah Yang Begitu Besar Mereka Mengalami Titik Sadar Dan Kemudian Iman Kepercayaan Mereka Berubah Diawali Dengan Apa Ketika Mereka Dengar Tentang Roh Kudus Kalau Kita Baca Secara Lengkap Di Dalam Alkitab Bahwa Dikatakan Ketika Tiba Hari Pentecostal Semua Orang Percaya Berkumpul Di Suatu Tempat Ini Tiba-tiba Turunlah Dari Langit Suatu Bunyi Seperti Tiupan Angin Keras Yang Memenuhi Seluruh Rumah Dimana Mereka Duduk Dan Tampak Lamp Kepada Mereka Lidah Seperti Nyala Api Yang Bertebaran Dan Hingga Pada Mereka Masing-masing Dan Penuhlah Mereka Dengan Roh Kudus Lalu Mereka Mulai Berkata-kata Dalam Bahasa Bahasa Lain Seperti Yang Diberikan Oleh Roh Itu Kepada Mereka Untuk Mengatakannya Nah Kebawahnya Dikatakan Bahwa Pada Saat Itu Diam Orang-orang Yahudi Yang Saleh Dari Segala Bangsa Di Bawah Kolong Langit Dan Ketika Turun Bunyi Itu Berkurunglah Orang Banyak Dan Mereka Bingung Karena Mereka Masing-masing Mendengarkan Rasul Rasul Berkata Dalam Bahasa Mereka Sendiri Dan Selanjutnya Diceritakan Terjadi Kehebohan Terjadi Kegaduhan Mereka Bertanya-tanya Kenapa Ada Apa Dengan Apa Yang Mereka Dengar Dan Kemudian Di Bawahnya Ketika Mereka Merasa Bingung Ada Juga Yang Menuduh Sedang Mabuk Dan Sebagainya Rasul Berbicara Rasul Sampaikan Apa Yang Mereka Dengar Itu Tidak Lain Adalah Rokudus Yang Dicurahkan Oleh Allah Dan Kemudian Dikisahkan Diceritakannya Petrus Berkotbah Di Sana Panjang Lebar Sampaikan Sehingga Mereka Tercengang Cengang Dan Mereka Merasa Tersentuh Bapak Ibu Kalau kita Lihat Kisah Rasul 2 37 Ayat 37 38 Dikatakan Demikian Ketika Mereka Mendengar Hal Itu Hati Mereka Sangat Terharu Lalu Mereka Bertanya Kepada Petrus Dan Rasul Rasul Yang Lain Apakah Yang Harus Kami Perbuat Saudara Saudara Ini ketika Mereka Telah Mendengar Kotbah Petrus Jawab Petrus Kepada Mereka Bertobatlah Dan Hendaklah Kamu Masing-masing Memberi Dirimu Di Baptis Dalam Nama Yesus Kristus Untuk Pengampunan Dosamu Maka Kamu Akan Merima Karunia Roh Kudus Dan Dan Kemudian Di Ayat 41 Orang Orang Yang Merima Perkatannya Itu Memberi Diri Di Baptis Dan Pada Hari Itu Jumlah Mereka Bertambah Kira-kira 3000 Jiwa Saudara Setelan Terkesum Tuhan Inilah Karya Tuhan Kita Tahu Bahwa Para Murid Yaitu Para Rasul Hanyalah Manusia Biasa Mereka Dipakai Oleh Tuhan Pada Akhirnya Ketika Mereka Terima Roh Kudus Kemudian Petrus Pun Bisa Berkotbah Dengan Beraninya Kalau Kita Mendengar Kisahnya Sebelumnya Bagaimana Petrus Itu Sempat Merasa Ketakutan Yang Luar Biasa Kapan Ketika Yesus Ditangkap Kita Dengar Kita Tahu Kisahnya Dia Sampai Menyangkal Yesus Tiga Kali Kenapa Itu Karena Takut Takut Apa Takut Dirinya Pun Nanti Ditangkap Dan Diperlakukan Sama Dengan Yesus Maka Pada Satu Orang Mengatakan Kamu Dala Bagian Daripada Yesus Dia Katakan Bukan Ya Seolah Dia Tidak Kenal Tapi Disini Ketika Banyak Orang Berkumpul Disana Begitu Riuh Ada Menuduh Mabuk Dan Sebagainya Dia Tampil Kedepan Dan Dia Sampaikan Disinilah Kita Lihat Dan Sampai Akhirnya Ya Kuasa Allah Bekerja Melalui Mulut Lidahnya Mereka Tadi Terharu Bagaimana Kemudian Mereka Bertanya Kepada Petrus Dan Rasul-rasul Yang lain Apakah Yang harus Kami Perbuat Dia Tanya Apa Yang harus Kami Perbuat Jadi Kotbah Petrus Sampai Kepada Hati Mereka Tersentuh Sehingga Mereka Mengalami Titik Sadar Bahwa Ternyata Yesus Adalah Tuhan Yesus Adalah Allah Dan Ada Janji Keselamatan Di Dalamnya Yang Awalnya Tinggal Tersisa Sedikit Saja Jumlah Murid Karena Pada Saat Yesus Disalipkan Mati Wah Banyak Orang Yang Mungkin Tadinya Sudah Memulai Percaya Tapi Kok Tuhan Bisa Disalip Kok Tuhan Bisa Mati Dan Banyak Lagi Pemikiran Secara Manusia Sehingga Mereka Semua Bubar Mereka Semua Meninggalkan Wajar Mungkin Kalau Kita Di Posisi Seperti Itu pun Masa Tuhan Bisa Mati Masa Tuhan Disiksa Seperti itu Dan lain Sebagainya Akal Rasul-Rasul Dan Dalam Pas Ketuan Dan Mereka Selalu Berkumpul Untuk Memencekkan Roti Dan Berdoa Dan Bukan Hanya Itu Saja Bukan Hanya Bertekun Dalam Pengajaran Apalagi Mereka Melakukan Firman Dengan Sungguh Sungguh Buktinya Mereka Dapat Berbagi Kasih Dengan Sesama Kalau Kita Lihat Di Ayat 45 Dan Selalu Ada Dari Mereka Yang Menjual Harta Miliknya Lalu Membagi Bagikannya Kepada Semua Sesuai Dengan Keperluan Masing-masing Dengan Bertekun Dan Dengan Sehati Mereka Berkumpul Tiap-tiap Hari Dalam Baik Allah Mereka Memecahkan Roti Di rumah Masing-masing Secara Bergilir Dan Makan Bersama-sama Dengan Gembira Dan Dengan Tulus Hati Sambil Memuji Allah Dan Mereka Disukai Semua Orang Dan Tiap-tiap Hari Tuhan Menambah Jumlah Mereka Dengan Orang Yang Diselamatkan Dasiat Saudara Inilah Orang Yang Benar-benar Mengalami Titik Sadar Mengalami Perubahan Hati Iman Kepercayaan Yang Kemudian Mereka Pilih Untuk Ikut Yesus Bukan Hanya Sekedar Ikut-ikutan Bukan Hanya Sekedar Suatu Tindakan Yang Hanya Ada Kepentingan Tanda Kutip Tapi Benar-benar Setulus Sati Pemikiran Mereka Menyadari Penuh Yesus Adalah Tuhan Dia Adalah Allah Di Dalam Dia Ada Janji Keselamat Surgawi Dan Untuk Lebih Mengenal Ajaran Tuhan Maka Harus Bersekutu Mendengarkan Ajaran Daripada Rasul Mereka Lakukan Dan Ketika Mereka Mendapatkan Ajaran Tuhan Daripada Rasul Terutama Tentang Kasih Mengasih Tuhan Dengan Selam Hati Dan Mengasih Sesama Manusia Mereka Lakukan Giat Ibadah Dan Mereka Bisa Berbagi Bahkan Sampai Ada yang Menjual Tanahnya Kemudian Membawa Hasilnya Dan Dibagi-bagi Sampai Segitunya Inilah Orang-orang Yang Mengalami Titik sadar Mengenal Yesus Sebagai Tuhan Yang selamat Dan Mengalami Kehidupan Iman Yang Berubah Ini Sudah-sudah yang Terkasih Tuhan Nah Itu Mungkin Dua Contoh Saja Yang Kita Dapatkan Dalam Alkitab Berkenaan Dengan Titik sadar Dimana Mereka Belum Mengenal Yesus Dan Kemudian Mengenal Yesus Tuhan Dan Selamat Nah Yang Kedua Adalah Bagaimana Titik sadar Ketika Orang Sudah Dalam Tuhan Kemudian Tetapi Seperti Apa Yang Tadi Awal Saya Katakan Dibatis Ya Dibatis Terima Basu Kaki Ya Menerima Perjaman Kudus Ya Tapi Dalam Perjalanan Hidupnya Mengalami Pasang Surut Di Dalam Iman Dan Mungkin Terseret Dunia Itulah Bisa Terjadi Bisa Yang Namanya Manusia Hidup Di Dunia Ini Karena Kepentingan Ekonomi Atau Masalah Ego Atau Masalah Ini Dan Itu Bisa Saja Membuat Orang Yang Sudah Di Dalam Tuhan Pun Terseret Dalam Dunia Nah Ini Pun Perlu Terjadi Titik Sadar Menyadari Bahwa Apa Yang Dilakukan Itu Salah Apa Yang Dilakukan Diperbuat Tidak Benar Atau Hanya Dalam Satu Kasus Dia Terjebak Di Dalam Situasi Yang Dimana Seharusnya Tidak Dilakukan Oleh Umat Tuhan Contohnya Apa Contohnya Siapa Rasul Petrus Ya Kalau kita Lihat Di dalam Injil Matius Ayat Yang Ke 69 Perisiwa Yang Sering Kita Dengar Ya Ini Pun Bukan Yang Baru Matius 26 Ayat 69 Sampai Dengan Selanjutnya Sementara Itu Petrus Duduk Di Luar Dialaman Maka Datang Seorang Hamba Perempuan Kepadanya Katanya Engkau Juga Selalu Bersama Sama Dengan Yesus Orang Galileo Itu Tetapi Ia Menyangkalnya Di Depan Semua Orang Katanya Aku Tidak Tahu Apa Yang Engkau Maksud Ketika Ia Pergi Ke Pintu Gerbang Seorang Hamba Lain Melihat Dia Dan Berkata Kepada Orang Orang Yang Ada Disitu Orang Ini Bersama Sama Dengan Yesus Orang Nasaret Itu Dan Ia Menyangkalnya Pula Dengan Bersumpah Aku Tidak Kenal Orang Itu Tidak Lama Kemudian Orang Orang Yang Ada Disitu Datang Pada Dan Berkata Pasti Engkau Juga Salah Seorang Dari Mereka Itu Nyata Dari Bahasamu Maka Mulailah Petrus Mengutuk Dan Bersumpah Aku Tidak Kenal Orang Itu Dan Pada Satu Berkokoklah Ayam Maka Tengarlah Petrus Akan Apa Yang Dikatakan Yesus Kepadanya Sebelum Ayam Berkok Engkau Telah Menyangkal Aku Tiga Kali Lalu Ia Pergi Keluar Dan Menangis Dengan Sedih Sudara Ini Kita Tahu Petrus Menyangkal Yesus Tingkatan Penyangkalannya Semakin Berat Bersumpah Awalnya Biasa Tidak Kenal Disertai Dengan Sumpah Disertai Yang ketiganya Sumpah Dan Mengutuk Semakin Luar Biasa Bobotnya Nah Siapa Petrus Orang Yang Selalu Bersama Sama Dengan Yesus Melihat Mujijat Yesus Mendengar Ajaran Yesus Dan Sebagainya Tapi Inilah Ketika Dalam Posisi Rasa Takut Melingkupi Seseorang Akhirnya Dia Bisa Lakukan Tindakan Ini Bukan Perkara Ringan Ya Dalam Artian Menyangkal Yesus Itu Bukan Perkara Ringan Karena Dia Tidak Mengakui Dia Mengatakan Saya Bukan Bagian Dari Yesus Sampai Segitunya Di Injil Yang Lain Sampai Yesus Menatap Ke Dia Melihat Ke Dia Dan Dia Baru Tersadar Dan Menangis Ya Pergi Keluar Dan Menangis Ini Ada Bisa Terjadi Kondisi Kondisi Seperti Ini Dalam Kehidupan Kita pun Mungkin Bisa Saja Terjadi Atau Terhadap Kehidupan Seseorang Percaya Tetapi Dalam Kehidupan Sehari-hari Mengalami Perkara-perkara Yang Tidak Dikendaki Tuhan Dan Bersyukurlah Kalau Misalkan Mengalami Seperti Petrus Dalam artian Bukan mengalami Yang menyangkang Saudara ya Tapi Untuk Keselanjutannya Kita Dapatkan Apa itu Dia Tidak Bertindak Bodoh Seperti Judas Iskariot Judas Iskariot Menjual Yesus Ya Dia pun Salah satu Rasul yang Kehilangan Hal yang Sangat berharga Bukan hanya Kerasulannya Tetapi juga Janji berkat Surgawinya Tentunya hilang Daripadanya Dia mati Dia bunuh diri Dia menyesal Ya Dia menyesal Ketika dia Melakukan tindakan Yang Sedemikian Bodoh itu Ya Di dalam Alkitab Diteritakan Dengan Jelas Bagaimana Dia menyesal Boleh sedikit Sebentar ya Kita Lihat Di dalam Matius 27 Kalau kita Lihat Ayat 3 Dan 4 Pada waktu Judas Yang menyerahkan Dia melihat Bahwa Yesus Telah dijatuhi Hukuman mati Menyesalah Ia Lalu Ia Mengembalikan Uang yang 30 perak itu Kepada Imam-imam Kepala Dan tua-tua Dan berkata Aku telah Berdosa Karena menyerahkan Darah orang yang Tak bersalah Tetapi Jawab mereka Apa urusan kami Dengan itu Itu Urusanmu sendiri Ya Ini Kita Lihat Dan Kalau kita Perhatikan Ayat 5 Masih di Matius Pasal 27 Ayat 5 Maka Ia pun Melemparkan Uang perak itu Kedalam Baik suci Lalu pergi Dari situ Dan Menggantung Diri Imam-imam Kepala Mengambil Uang perak itu Dan berkata Tidak Diperbolehkan Memasukkan Uang ini Kedalam Peti Persembahan Sebab Ini Uang Darah Sesudah Berunding Mereka Membeli Dengan Uang itu Tanah Yang disebut Tanah Tukang Priuk Untuk Dijadikan Tempat Pekuburan Orang Asing Bapak Ibu Ini Yang Terjadi Terhadap Judas Ada Yang Melakukan Kesalahan Menyesal Tapi Mengakhiri Dengan Tidak Baik Bunuh Diri Nah Ia Meneliti Tidik Sadar Ketika Dia Melakukan Hal Yang Tidak Tepat Tetapi Bisa Sadar Bisa Kembali Kepada Tuhan Dan Bahkan Bukan Hanya Kembali Kepada Tuhan Dan Tuhan Pun Mau Memakai Dia Lagi Menjadi Alatnya Terhadap Siapa Terhadap Petrus Toh Seperti yang Tadi Kita Sudah Baca Di dalam Kisah Rasul Pasar Dua Dialah Yang Berkotbah Dan Tiga Ribu Orang Diselamatkan Dan Banyak Lagi Tuhan Pakai Petrus Melakukan Mujijat Memenangkan Jiwa Jiwa Yang Lainnya Banyak Kita Baca Di Dalam Alkitab Harus Seperti Itu Bapak Ibu Kita Manusia Biasa Iya Kalau Kita Memang Pernah Terpleset Pernah Jatuh Maka Harus Segera Bertobat Harus Segera Memperbaiki Diri Nah Dimana Titik Sadarnya Itu Jangan Jangan Sampai Kita Tidak Menemukan Kalau Kita Sudah Menemukan Titik Sadar Bahwa Kita Harus Kembali Ke jalan Yang Benar Maka Lakukan Dengan Sebaik Baiknya Sebelum Ajal Menjemput Karena Diiman Kepercayaan Kita Tidak Ada Yang Kirim Doa Jangan Berpikir Bahwa Nanti Kalau Saya Mati Nanti Keluarga Saya Anak Anak Saya Dan Sebagainya Ngirim Doa Buat Saya Supaya Saya Bisa Beralih Ke Surga Tidak Ada Kiriman Doa Yang Kemudian Mengubahkan Sesuatu Ketika Orang Itu Sudah Meninggal Doa Sekalipun Dari Siapapun Bukannya Di keluarga Kalau keluarga Wah Minta Dia Penatua Atau Pendeta Doakan Supaya Almarhum Mama Saya Atau Nenek Saya Atau Siapapun Misalkan Doakan Supaya Bisa Masuk Surga Atau Apalah Itu Tidak Ada Yang Namanya Kiriman Doa Kita Berdoa Berkasiat Pada Saat Orang Itu Masih Hidup Ketika Masih Hidup Kita Doakan Sakit Kita Doakan Biar Sembuh Tuhan Dengar Tuhan Bisa Sembuhkan Menghadapi Masalah Kita Doakan Bersama Sama Masalah Bisa Selesaikan Tapi Kalau Orang Itu Sudah Meninggal Mau Dikirim Doa Apalagi Hal-hal Yang Lainnya Ini Itu Tidak Ada Gunanya Lagi Sudah Putus Hubungannya Ketika Orang Itu Meninggal Pes Sudahlah Rohnya Kembali Kepada Bapak Tubuhnya Mau Dikubur Atau Mau Dikremasi Tinggal Jiwanya Mendapat Tempat Dimana Tidak 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 Lagi Yang Namanya Kiriman Doa Itu Di Kepercayaan Kita Nah Ini Bapak Udah Sesuai Untuk Tuhan Selagi Kita Masih Hidup Kita Mau Berbenah Berbenah Dan Berbenah Kita Mau Hidup Benar Sesuai Dengan Firman Tuhan Karena Dengan Demikian Maka Surganya Tuhan Akan Menjadi Bagian Kita Menjadi Milik Kita Nah Inilah Yang Boleh Kita Renungkan Pada Kesempatan Malam Hari Ini Biar Menjadi Berkat Untuk Kita Semua Amin